Intro Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan kami di AMK Channel Untuk tutorial video kali ini, AMK Channel kedatangan motor Mew Sporting Mas Bro Ini dengan kendala motornya mogok Jadi motornya ini mogok didorong Dan setelah saya lihat, ini bagian aki ada yang mengukur Mas Bro ya Jadi bagian aki nya itu ada yang berpasalah Oke Mas Bro, untuk kondisi awal seperti ini, motornya dikontak Ini send langsung tidak nyala Nah, ini mati semua Mas Bro Nah, untuk mengecek motor, kalau kondisi seperti ini Kita gunakan casan aki atau aki yang masih ada strumnya Caranya seperti ini Ini saya menggunakan casan aki Mas Bro Nah, ini segera ini Ini percaya ya Jadi untuk mengeceknya seperti ini Ini dipercayakan ke itu, aki plus Nah Nah, sudah lihat Nah, ini percayanya besar Jadi kalau percayanya besar Ini pasti ada bagian yang kongselet Aki ini kan warnanya merah Mas Bro ya Jadi aki masuk, arus masuk itu warnanya merah Jadi ini Sebelum arus, sebelum kontak itu Sudah ada yang kongselet Jadi bagian sininya pasti panas Nah, ini kalau saya Kalau di setur maki Nah, bagian ini kan panas Anget Nah, ini segera ini panas Ini berarti menandakan bagian Kabel warna merah ini Mas Bro Kabel warna merah itu ada yang bermasalah Jadi kendalanya kabel warna Jadi kendalanya warna merahnya Mas Bro ya Di sini Kabel warna merah ini ada yang kongselet Soalnya kalau yang bagian Kabel warna merah masuk kontak Itu warnanya merah Keluarnya ini warnanya Coklat Mas Bro ya Nah, keluarnya kalau itu ya Maha warna coklat Jadi Langsung saja kita cari Kabel warna merah Yang kongselet Oke Mas Bro Ini kabel-kabelnya sudah ketemu Mas Bro Kabel warna merahnya ketemu Ini ternyata di bagian kiprok ini ada yang itu Bagian kiproknya ada yang Kosong Ini dibuka dulu Malah Malah ini keluar sama kiprok-kiprok Sama soket-soketnya Ini terlihat yang terbakar Mas Bro Ini dibuka dulu Jadi untuk penyakit ini Mas Bro Sepertinya Ini coba langsung dinyalain dulu Di Chasaki Ini langsung di Chasaki Dicoba dulu Nah, ini kan merah ya Nah, ini merah ya Beda Mas Bro ya Kalau tadi merah ya besar Ini merah tapi kecil Nah, ini coba dulu bagian sini Apakah mau bekerja Kontak dulu Ini lampu saya ini Mas Bro Masih belum kuat Jadi ini kendalanya Akinya Udah Akinya mati gara-gara kiprok Dinyalakan dulu Dibuat di celah Nah Ini di celah nyala Jadi ini tanpa menggunakan Spool Mas Bro ya Ini langsung ya Ini kabel spoolnya Ini kiproknya Jadi ini kekuatannya Hanya menggunakan kekuatan itu Kaki baterai Ini kalau dilepas mati Nanti Kalau akinya itu Kalau akinya habis Ini akinya tinggal dikit apinya Oke, as bro ini setelah Akinya di-cash Mas Bro ya Biar teman-teman pada tahu Biar lebih gampang lah jelasinnya Kemudian ini tanpa menggunakan kiprok Nah, ini kiprok bekasnya Tanpa menggunakan soket Kemudian langsung Di statu rasgo Di kontak Nah Elah ya ini ya Ini kalau sekringnya dilepas Nah, ini mati Karena ini hanya menggunakan Arus aki aja Jadi hanya menggunakan arus aki Ini kalau Dipasang lagi hidup lagi Ini ganti kiprok Eh, ganti sekringnya baru Karena yang ini sudah meleleh Jadi penyakitnya seperti ini Bagian kiprok ya Ini saya ganti yang baru dulu Oke, ini ganti yang baru, as bro Pak kiprok yang baru Apakah masih terjadi Golgleting Atau sudah normal Nah, ini langsung dinyalakan Ini tetap nyala ya, tetap normal Ini kalau sekringnya saya lepas Nah, ini Sekringnya dilepas Jadi mesinnya masih nyala Jadi penyakitnya Memang di bagian kiproknya Oke, terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menyaksikan video ini Buat para subscriber Dan teman-teman semua Semoga Kalau video ini sempat Bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi Inti dari permasalahannya adalah Kiprok Oke Sampai jumpa